Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel saya Ludiana di video kali ini saya akan membagikan informasi cara mengatasi retak rambut di rumah ini saya berada di rumah subsidi saya dan ini adalah yang sudah saya perbaiki ya untuk retak rambutnya jadi untuk retak rambutnya itu seperti ini teman-teman bisa lihat retak rambutnya itu seperti ini teman-teman bisa dilihat ini ada retak ini retak di rumah rumah subsidi banyak yang seperti ini dan tidak hanya saya mengalami ini retak rambutnya seperti ini dan ini sebagian yang sudah saya perbaiki dan ini saya tes dulu selama 2 hari ya apakah retaknya masih ada atau tidak kita lihat lebih dekat ya teman-teman ini yang sudah kering 2 hari ya nah jadi si retaknya itu hilang ya teman-teman retaknya hilang bisa dilihat ya retaknya hilang kalau sudah 2 hari seperti ini tapi ini masih ada tekstur-tekstur kasar ya teman-teman jadi masih tekstur kasar dan ini nanti bisa diperbaiki dengan cara menghamplasnya pakai amplas ya ini juga banyak ini sudah 2 hari ya teman-teman dan untuk caranya akan saya kasih tahu juga untuk caranya terus bahannya apa yang dipakai ini bukan semen putih ya tapi ada khusus nah ini yang sudah saya perbaiki kalau sebelah sana belum ya masih ada retak rambutnya nah bisa dilihat ya jadi ini baru segini nah teman-teman media yang dipakai adalah ini ya untuk mengatasi retak rambut ini ini namanya palmir palmir disini teman-teman bisa lihat ini untuk tembok dan kayu ya wall and wood disini juga ada gambarnya nah ini ya gambarnya ini adalah gambar retak-retak dinding ya bisa dilihat lalu ini cepat kering aplikasinya juga mudah halus nah palmirnya seperti apa ini seperti ini ya teman-teman ini saya beli sekitar 15 ribu di toko material juga banyak lalu cara menggunakannya itu seperti apa ini pakai KP ya KP-nya saya pakai 2 yang kecil 1 yang besar 1 ini untuk tahan jadi pertama itu dimasukkan dulu palmirnya ke sini secukupnya jangan terlalu banyak karena ini cepat kering ya lalu aduk-aduk pakai ini aduk-aduk sampai agak encer ya jadinya 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 agak cair ya kan asalnya ini keras ya agak keras tapi kalau udah di aduk-aduk itu jadi jadi tidak terlalu keras loh teman-teman bisa lihat ya seperti ini ini sudah siap digunakan dan untuk penggunanya hanya sedikit saja ini segini saja ini seperti ini lalu aplikasikan ke yang letak saya aplikasikan sekarang ya teman-teman ini hasilnya seperti ini nah saya akan aplikasikan disini ya teman-teman bisa dilihat ini segini jangan terlalu tebal kalau yang letaknya belum tertutupi tutupi sampai tidak terlihat ya hasil maksimal selamat menikmati nah ini sebenarnya agak kering juga ya tapi biarin saja sampai kering ditunggu saya 2 hari dan kalau udah 2 hari nanti teman-teman bisa tambahkan lagi terus sampai si retak dindingnya habis ya ini saya tambahkan lagi dan diaduk-aduk juga seperti tadi ya teman-teman aduk-aduk juga ini serapih mungkin ya teman-teman jadi sampai rapi biar si retak dindingnya tidak terlihat dan untuk pengerjaannya ini harus sabar ya teman-teman harus sabar karena akan waktunya akan lama ya apalagi kalau banyak seperti saya ini nanti kalau udah di hamplas udah rata ini bisa dicat kembali dan insya Allah tidak akan retak lagi di bagian yang sama ya oke nah itu adalah untuk caranya ya teman-teman terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati